Coba siap, tolangi, siap, putih, siap. Pemerintah Kalimantan Utara mempersiapkan kesiagaan dengan meresmikan Kampung Siaga Bencana atau KSB Vedangan di Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau pada Kamis 28 Oktober. Diketahui desa-desa di Kecamatan Mentarang sebelumnya sering terjadi bencana banjir. Hal itu disebabkan ketika Sungai Mentarang yang meluap akibat curah hujan yang cukup tinggi terjadi di hulu sungai. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, Surian Syah mengatakan, lantaran kecamatan mentarang yang nyerawan dengan bencana alam seperti banjir dan letaknya jauh dari pusat kota, sehingga akan sulit langsung dijangkau oleh Dinas Penanggulangan Bencana seperti BPBD Kabupaten Malinau, sehingga pihaknya membentuk Kecamatan Mentarang sebagai Kampung Siaga Bencana. Ia menjelaskan, Kampung Siaga Bencana telah terbentuk di Kabupaten Gulungan, yaitu 3 Kampung Siaga Bencana, Kota Tarakan terdapat 1 Kampung Siaga Bencana, Kabupaten Unukan 3 Kampung Siaga Bencana, dan Kabupaten Malinau terdiri dari 2 Kampung Siaga Bencana. Kebencanaan atau SDM Kebencanaan yang berada di daerah desa rawan bencana. Nah, terus kenapa di kecamatan mentarang kita bertuk Kampung Siaga Bencana yang namanya perdangan, artinya tolong menolong. Nah, karena berdasarkan hasil survei Badan Penanggulangan Bencana, bahwa di daerah 9 desa di Kecamatan Mentarang ini, katanya ada 3 desa itu yang risiko banjir itu tinggi, terutama desa Paking dan Harapan Maju. Hadi Aris Iskandar melaporkan. ARIS ISKANDARANG пуza busar